Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman hati semuanya Apa kabarnya nih? Semoga sapaan saya ini menyapa teman hati semuanya Dalam keadaan sehatu alfiyat Dan tentu saja dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah rabbel alamin Saya Yasir Neneama Bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati Insya Allah sampai ke hati Pagi hari ini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh dokter Agus Ramadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih Yasir Alhamdulillah Sudah siap membagikan ilmu dan juga tausiahnya Pada teman hati semua ya di pagi hari ini Insya Allah insya Allah Teman hati yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah Pola makan sehat Rasulullah s.a.w Nah karena apa? Karena sebagai umat manusia Sebagai muslim Kita sudah dimudahkan nih Dengan adanya sosok panutan kita Yaitu Nabi Muhammad s.a.w Karena apa yang beliau lakukan Tentunya menjadi sebuah teladan Dan juga merupakan hal yang terbaik Untuk umatnya Semua kesehariannya Termasuk juga pola makan ya Begitu ya dok ya? Nah lalu bagaimana tuh Rasulullah s.a.w Menjaga pola makan Yang dalam kesehariannya beliau Sehingga kita pun bisa mencontoh Bagaimana kita menerapkan Pola makan hidup sehat Pola makan yang sehat Sesuai dengan anjuran Rasulullah s.a.w Silahkan dok Baik Masih Yasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi bagus tuh artikelnya ya Sama Masih Yasir juga komentar Bahwa Rasulullah itu contoh terbaik Betul Jadi kalau pengen kita baik hidup di dunia Dan di akhirat Ikutilah Rasulullah Sama halnya dengan kesehatan Kalau pengen kita hidupnya pengen sehat Ikuti Rasulullah Karena Rasulullah memang mahluk yang luar biasa sehat Ya manusia yang luar biasa Termasuk pola makannya Nah ini menarik ini sebenarnya Jadi disebutkan di dalam Al-Quran Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan Dalam pola makan adalah Halalan toiban Halal dan baik Kalau tidak halal tinggalkan Kalau tidak baik tinggalkan Jadi jangan yang halal saja Tapi tidak baik itu juga bermasalah Atau yang baik saja tetapi tidak halal Memang ada dok yang halal tetapi tidak baik Ada Rumput itu halal tetapi tidak baik Baik untuk Untuk kambing Atau sebaliknya Ada enggak yang baik tetapi tidak halal Ada Misalnya kita makan daging yang tidak disembeli dengan nama Allah Dia baik tetapi tidak halal Nah aspek ini yang harus kita perhatikan Jadi kalau kita mau makan Lihat dulu Baik enggak Halal enggak Baik disini berarti Boleh jadi pada sebagian orang Pada sebagian orang Ya Ini tidak baik Tapi sebagian orang bisa baik Contoh pada orang diabetes Hati-hati itu konsumsi gula berlebihan Pada orang-orang yang hipertensi Hati-hati itu konsumsi garam yang berlebihan Maka itu dalam ayat yang lain Allah berfirman Makan dan minum tetapi jangan berlebihan Nah jadi konsep pola makan Rasul itu begitu tuh Makan yang halal Makan yang baik Tetapi tidak berlebihan Bahkan dalam satu hadis Rasul bilang itu bahwa Makan itu cukup menegakkan tulang punggung Cukup Kalau tidak sanggup Sepertiga makanan Sepertiga minuman Dan sepertiga nafasmu Ini bukan sepertiga bakul nih Mas Yashir Sepertiga porsi Sepertiga porsi Oh banyak banget Maka itu kenapa Rasulullah itu badan ideal Karena makannya itu benar-benar diatur Aspek halal Karena memang sesuatu yang tidak halal Akan berdampak buruk Kelebihan homer Makan yang tinggi homer Akan berdampak merusak hati Sesuatu yang tidak baik Tadi sudah saya sebutkan Termasuk ketika berlebihan Setiap hari makannya gula Setiap hari makannya garam Itu berlebihan terus-menerus Itu juga akan berdampak buruk Maka itu konsep makan ini Harus kita ikuti Ya bahkan Rasulullah punya kebiasaan makan ini Yang paling sederhana Ya Rasul makan itu Pakai tangan Ya Kemudian tiga jari lagi Mas Tiga jari itu Kenapa harus tiga jari dok Kenapa gak lima jari gitu Ternyata kalau tiga jari itu Porsinya itu tidak terlalu banyak Sedangkan tubuh ini menghasilkan enzim Nah enzimnya terbatas Mas Yashir Jumlah yang tidak terlalu banyak Enzimnya terbatas Sempurna itu pencernaannya Ya proses enzimatisnya menjadi lebih bagus Coba kalau lima jari nih Masukin semua Enzimnya terbatas Makanannya banyak Ditambah dari Lihatnya juga gak enak kan Lembung-lembung kanan-kiri Nah maka itu dengan makan tiga jari ini Sangat luar biasa Terus kemudian Ngunyah yang lama Ya Jangan ngunyahnya langsung Masuk telan aja Masuk telan aja Perlu pelan-pelan 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 Supaya apa? Supaya tadi Enzimatisnya sempurna Karena disini ada beberapa enzim Yang dihasilkan Salah satunya adalah Amilase Enzim yang akan mengubah Ya amilum menjadi glukosa Terus kemudian juga ada Efek antibiotik dari air liur kita Salah satunya Enzim lisosim Maka itu pencernaannya itu Menjadi lebih aman terhadap kuman Maka itu ngunyahnya pelan-pelan Kita kadang-kadang kan Masuk aja langsung telan Masuk aja telan Nah itu diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana cara makannya Terus dimulai dari apa? Dari pinggir ke tengah Ya bukan dari tengah Langsung ngacak-ngacak Terus Rasulullah punya kebiasaan Habis makan jilat Dibersihkan Asal jangan habis jilat Salaman aja kan Itu ternyata akan merangsang Pengeluaran air liur Dalam jumlah yang cukup Nah ini kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Ternyata hal ini Bikin sehat semuanya Jadi kalau kita perhatikan Pola makan yang diajalkan Rasulullah itu Berdampak dari sisi kesehatan Ditambah lagi Rasul makan tidak boleh Sambil berdiri Harus sambil duduk Kemudian meniup Dilarang meniup makanan Dan minuman yang panas Itu dilarang sekali Terus kemudian Makan juga sebaiknya Jangan habis makan Kemudian tidur Nah ini Nanti saya akan kaji Lebih detail lagi Apa kok Harus begini Ternyata dari sisi kesehatan pun Itu berdampak Ternyata dari sisi kesehatan pun